Badan kerjasama antar Parlemen DPR mengundang Parlemen-Parlemen dari berbagai belahan dunia untuk menghadiri World Parliamentary Forum Unsustainable Development Goals yang akan diadakan pada 6-7 September 2017 mendatang. Ditemui usaha sosialisasi acara World Parliamentary Forum Unsustainable Development Goals, Wakil Ketua DPR Eriva Dizon mengatakan acara forum Parlemen Internasional ini diinisiasi oleh DPR akan membahas sejumlah isu terkait keterlibatan Parlemen dunia dalam usaha untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan SDGs, terutama yang berkaitan dengan framework legislasi, fungsi budgeting, serta pengawasan lakukan Parlemen terhadap pemerintah dalam menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan Parlemen di dalam SDGs sekarang sudah jelas, waktu MDGs itu masih belum jelas, di dalam SDGs jelas, karena itu terkait juga dengan misalnya perubahan-perubahan framework untuk legislasi, undang-undang, budgeting, juga fungsi pengawasan dan diplomasi Parlemen sendiri. Ketua BKSAP DPR Eri Nur Hayati alias Segaf mengatakan, respon Parlemen Internasional sangat baik terkait World Parliamentary Forum Unsustainable Development Goals yang juga akan membahas usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk meningkatkan standar pendidikan dan mengatasi masalah kemiskinan di seluruh penjuru dunia. Nur Hayati berharap dengan acara ini akan muatkan fungsi diplomasi Parlemen Indonesia dan DPR dapat betul-betul mendapat network dalam hal implementasi SDGs. Tentunya yang penting adalah tema damai peace and security, perdamaian dan keamanan, kemudian tema meningkatkan pendidikan, bahwa juga kesejahteraan, zero poverty.